Selamat untuk e-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, hanya di Smart TV. Halo Smartizen, di episode Hunting Kuliner kali ini kita akan membahas tentang Restoran Gria Dahar Ibu Kadi yang berada di Jalan Dr. Junjunan nomor 178 atau yang biasa dikenal dengan Daerah Pastir, Kota Bandung. Suguhan menu-menu tradisional pun menjadi andalan dari restoran yang sering dikunjungi oleh wisatawan dari Eropa Loose Smartizen. Hmm, menarik bukan? Selain sajian makanan tradisional dan berbagai jus pun bisa menyegarkan badan loh. Restoran ini juga menawarkan suguhan panorama dan nuansa pepohonan serta saung yang membuat pengunjung dapat melupakan sejenak kepenatan kota. Di samping itu, berbagai workshop otomotif pun hadir di area belakang restoran ini. Ngomong-ngomong soal makanan nih Smartizen, bakso bulat goyang lidah Magnus ini juga menjadi menu favorit di sini loh. Lengkap dengan kikil dan bakso membuat sajian mie bakso ini pastinya menggoyang lidah Smartizen semua. Hmm, sedap! Konsep kita ini lebih mengarah kepada tradisional, menu-menunya tradisional. Nah, jadi kita lebih menampilkan khusus menu tradisional. Ya, dan sebagian besar pengunjung kita 70% itu dari tamu Eropa. Dan mereka justru mencari yang tradisional. Ibu Kadi itu ibu kandung saya. Dari hobi masak, terus tempat mumpul ibu-ibu, anak-anak masyarakat, dan ibu ini dianggap ibunya anak-anak mahasiswa makan di sini free. Awalnya free. Lama-lama mereka berpikir, ya bikinlah canceling gitu. Nah, nyimbang. Akhirnya muncullah ide dari mereka juga. Kenapa nggak buka rumah makan sekalian? Nah, kira-kira begitu. Tadinya hanya sebatas antara hubungan antara ibu dan anak. Kita full buka, ya. Normalnya jam 9 sampai jam 10 malam. Tapi kita hampir seminggu itu bisa 2-3. Kita kadang buka jam 6. Tapi itu yang reservasi, ya. Ya, misalnya untuk tamu yang grup itu datang ke pagihan, mereka sarapan. Kalau kafe yang di atas itu lebih banyak cerung untuk tempat kopi. Jadi, tidak menyajikan yang alanya seperti pada umumnya. Nah, karena di nanti kumpul misalnya komunitas seniman. Nah, ini nanti ada tiga maestro yang maestro lukis yang akan stay tune di sini. Bisa nggak seperti itu. Termasuk komunitas seni budaya. Di sini sering ada event-event yang berkaitan dengan kuliner dan seni budaya. Jadi, bukan hanya santapan hidangan, ya. Juga untuk santapan rohani. Ya, seni budaya. Nah, smartizen. Itu tadi referensi tentang kuliner yang mungkin bisa menjadi satu pilihan buat mengisi perut kosong smartizen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan eSmart Media, mengabarkan.